Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Segala puji-puja hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha dekat Maha mendengarkan apapun yang terucap Allah yang maha tahu Segala apapun yang kita pikirkan Setiap lirikan mata Setiap isi hati Tidak ada yang tidak diketahui Allah Allah menyaksikan segala-gala yang kita lakukan Tidak ada yang tersembunyi Dimanapun, kapanpun Dan setiap yang kita lakukan Pasti tercatat Ada balasannya Tidak tertukar Setiap kebaikan akan kembali kepada pembuatnya Setiap keburukan Akan kembali kepada pelakunya Tidak ada satupun Yang meleset Tertukar Kita akan memikul Apa yang kita perbuat In ahsantum In ahsantum Ahsantum Li anfusikum Wa in asa'tum Falaha Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in Bapak ibu yang baik Dan adik-adik para santri Hidup ini sepenuhnya adalah ujian Sepenuhnya adalah ujian Kesuksesan Adalah ketakwaan Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas Sama sekali bukan tanda sukses Kalau seseorang kaya bukan sukses Orang punya gelar sepanjang apapun bukan sukses Orang punya jabatan setinggi apapun bukan sukses Sukses itu Kalau Pemberian Allah membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Diberi harta Dan kekayaannya membuat dekat dengan Allah Diberi jabatan Dan jabatannya Membuat semakin takwa Diberi gelar Gelarnya membuat semakin takwa Itulah orang yang berhasil dalam hidup ini Karena orang yang sukses dalam pandangan Islam Adalah Inna akromakum indallahi atkohkum Yang paling mulia diantaramu di sisi Allah Adalah yang paling bertakwa Apa itu bertakwa Orang yang takwa adalah orang yang paling Yakin kepada Allah Dan berbuah Kepatuhan kepada perintah Allah Dan kesungguhan untuk meninggalkan Apa yang Allah tidak suka Jadi semakin yakin hatinya Semakin bersemangat melakukan Apa saja yang Allah sukai Dan semakin bisa menghindarkan diri Menjauhi dari apa yang Allah tidak suka Itu semakin takwa Salah satu ciri ketakwaan dalam hadis Imam Tirmiji Derajatnya Hasan Tapi dalam penjelasan Allah al-Bani ini disebut hadis sohih Min husni islamil mar'i terkuhu malayani Di antara ciri kualitas keislaman seseorang Meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya Jadi salah satu Yang membuat seseorang Itu mendekati ketakwaan diantaranya adalah Kemampuan Untuk meninggalkan Menjauhi hal-hal yang tidak ada manfaat Atau yang sia-sia Bapak Ibu yang baik Hidup ini Sepenuhnya ujian Ujian itu mudah atau susah Kata kuncinya adalah Semakin takwa atau tidak Karena Allah sudah janji Wama yattaqillahi yaja'allahu makhrajan Barang siapa yang bertakwa Baginya jalan keluar Persoalan apa saja Semua persoalan yang kita hadapi Allah sudah tahu Dan terjadi pun dengan izin Allah Dan yang paling menguasai solusi Hanya Allah Tidak ada pertolongan selain dari Allah Kalau Allah mudah kan Mudah Kalau Allah tidak tolong Pasti susah Tidak ada persoalan yang rumit Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Semuanya ada dalam kekuasaan Allah Jadi masalah terbesar dalam hidup kita Bukan masalah hidup Bukan Bukan masalah keuangan Bukan masalah keluarga Bukan masalah anak-anak Bukan masalah kesehatan Bukan-bukan itu masalah terbesar dalam hidup kita Masalah hidup kita ini Kita serius tidak jadi ahli taqwa Itu saja Karena kalau kita makin bertakwa Kita seperti diberi kunci Allah nanti menyelesaikan masalah kita Jadi pikirannya harus kita Tidak berubah Bahwa solusi itu bukan karena kepinteran Bukan karena pengalaman Bukan karena kekuatan Bukan karena kehebatan Bukan karena jaringan Bukan-bukan Walaupun punya kepinteran Kalau Allah tutup Tutup saja Solusi terbaik itu adalah karena Ketakwaan Ketakwaan Jadi kalau Bapak Ingin istri soleha Istrinya semakin soleha Apa rahasianya Bapak Bapak jadi suami yang paling soleh Bapak tidak bisa menyelehahkan istri Ibu ini ada tamu nih Dari jamaah Masjid Baitu Salam Semarang 120 orang Mana? Masya Allah Alhamdulillah Selamat datang Kulo ngaturakan Matur suan sangat Ibu ingin punya suami yang baik Ibu ingin suami ibu jadi suami yang soleh Ibu bisa menyelehkan suami tidak? Ibu bisa menyelehkan suami tidak? Tidak bisa Hanya Allah yang bisa menyelehkan suami ibu Apa yang harus dilakukan agar suami ibu soleh Jadi istri yang solehah Yang bertakwa Itu solusinya Kita ingin punya anak-anak yang soleh Solehah bagaimana? Jadi orang tua yang bertakwa Jadi bukan maksa anak-anak jadi soleh Tidak bisa Kunci pertamanya Layakah Saya dititipi anak yang soleh Hanya Allah yang bisa membulak balik hati anak-anak Bukan kita Semua masalah ada dalam pengetahuan Allah Tidak usah risau Yang risau itu Kita Tidak ditolong oleh Allah Kenapa tidak ditolong? Karena Tidak Memantaskan diri Menjadi orang yang layak Ditolong oleh Allah Tapi ini persoalannya rumit Rumit itu kata kita Yang bodoh Tapi ini saya harus bayar hutang Jumlahnya banyak Ini banyak sekali Banyak itu kata kita Yang tidak punya apa-apa Allah pemilik langit dan bumi Berapa hutang? Sepuluh triliun Seribu triliun Tidak ada apa-apanya Penjahat juga banyak yang dikasih Lebih dari itu Maka selalu pikiran kita itu Saya Makin takwa atau tidak Iman saya Makin kuat atau tidak Amal soleh saya Makin berkualitas atau tidak Seperti sholat subuh barusan Kita sholat sama-sama Di masjid Siapa yang layak mendapat Pertolongan Allah Yang paling khusyuk Yang paling khusyuk Kita sering merasa Saya sudah sholat Saya sudah tahajud Saya sudah sholat duha Tapi kenapa jauh dari Pertolongan Allah Kok Allah belum menolong juga? Ya jawabannya sederhana Khusyuk tidak Kenapa jadi melatot genekah saya? Ada Yang dililit hutang Saya itu sudah tahajud Saya sudah 40 rokaat Minimal sehari Ya bagus Bagus Tapi pertanyaannya Yang Allah sukai itu Bukan hanya Mengerjakan sholat Tapi Mendirikan sholat Bapak sudah tahu belum Bedanya mengerjakan Dengan mendirikan Kalau yang mengerjakan sholat Ya asal saja sholatnya Ada yang mengerjakan sholat Tetapi Allah tidak menyukainya Tadi waktu Subuh dibaca Ini sholat ini Penting sekali ini Ketakwaan kita ini Dari sholat kelihatannya Salah satunya Coba Di dalam surat Al-Baqarah Alladina yu'minuna Bil gaib Yaitu orang-orang yang beriman Orang yang bertakwa Itu yang beriman Kepada yang gaib Dan Nah yang kedua apa Mendirikan sholat Yang seperti apa Yang sholatnya lalai Yang Allah tidak suka Walaupun kita sholat Cirinya ada berapa Enam Ini sudah sering disampaikan Tapi ini penting Karena kita merasa Sudah sholat Satu cirinya Berat Kalau kita merasa Malas dan berat Melaksanakan sholat Ciri-ciri itu Kita masih jauh dari Ketakwaan Dan sholatnya Tidak mendatangkan Pertolongan Allah Ada yang nanya Kenapa sabar dulu Kenapa sabar dulu Baru sholat Karena orang Yang tidak sabar Tidak bagus sholatnya Bahkan banyak Yang tidak sabar Itu ya tidak sholat Dia Dan sholat khusus Itu pasti karena sabar Cirinya malas Berat Tuh ciri pertama Periksa Termasuk sholat rawatim Biasanya berat Hanya maunya yang fardu saja Fardu dilaksanakan Tapi sunnah-sunnah Berat Tahajud Berat Ini ciri-ciri Ini kurang bagus Kualitas sholat Dua Ria Ingin dilihat orang Dinilai orang Kalau sholat kita Lebih senang Dinilai orang Daripada Dinilai Allah Ciri-ciri Tiga Senang Mengakhir-akhirkan Dilambat-lambatkan Tidak bersegera Dalam sholat Ini ciri-ciri Karena amalan Yang dicintai Allah Sholat tepat pada waktunya Kalau kita sudah Terus Mau di akhir-akhir Adan berkumandang Tetap ngobrol Adan sudah selesai Tetap tidak bergerak Ini ciri-ciri Ini Ada saja alasan Masakan belum beres Ini belum nyuci Belum kering Ini rapat Belum tuntas Ada saja Itu ciri itu Empat Cepat Sholatnya itu Ringkas Tidak ada Tumanina Allah Ruku Sujud Begitu saja Padahal Salah satu Yang dipentingkan Dalam sholat Adalah Tumanina Tenang Yang keberapa Lima Sedikit ingat Allahnya Tadi sholat Bagaimana Dibaca Ayat yang agak panjang Makin lengkap Lamunannya Ketika dibaca Yang fenek Nah ini dia nih Benar imam nih Makanya tadi Kombinasi Yang rokaat Pertama panjang Karena khawatir Pas rokaat kedua Sudah cemas Wah gawat nih Panjang lagi Bukannya bahagia Kenapa Kita tidak Menyukai Sebagian Tidak begitu Suka Imam Bacaannya Panjang Tahu kenapa Karena Tidak 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 Mengerti Artinya Kalau Mengerti Nikmat Saja Mau imam Baca sepanjang Apapun Nikmat Saja Ini saya sudah 15 menit Bicara Antang Saja Begini ya Karena apa Karena Mengerti Berapa Banyak Diantara Kita yang Sholat Dan Tidak Mengerti Arti Bacaan Sholat Benar Bagaimana Kita bisa Khusu Kita tidak Mengerti Apa yang Kita baca Kenapa Kita tidak Mengerti Karena Tidak Mau Belajar Untuk Mengerti Kita puas Apa Adanya Puas Dengan Sholat Yang Apa Adanya Dari Dulu Itu Yang Dipegang Cuman Pelajaran SD Sekarang Umur 70 Tahun Jadi Jelas Kenapa Hidup Ini Ribet Terus Pak Halo Jelas Tidak Karena Memang Kita Tidak Tidak Melakukan Apa yang Allah Sukai Kita Sholat Tapi Tidak Mendirikan Sholat Yang Allah Sukai Itu Mendirikan Sholat Wa Wa Akimis Sholah Lidhikri Dan Dirikanlah Sholat Untuk Mengingatku Mengingat Allah Lah Kita Sholat Segala Diingat Selain Allah Jadi Kebalik Balik Makanya Salah Satu Ciri Ketakwaan Seseorang Pasti Bagus Sholatnya Dan Yang Kenam Ciri Orang Yang Laleh Dalam Sholat Adalah Malas Berjamaah Ini Bapak-bapak Dari Semarang Tiap Hari Pasti Ahli Masjid Jangan Cuma Pikniknya Aja Giliran Mau Ayo Ke Bandung Ke Darut Tawhid Daftar Tapi Hari-hari Jarang Ke Masjid Tidak Bisa Apalagi Lelaki Dibakar Rumahnya Rasulullah Sampai Mau Membakar Rumah Dalam Tanda Kutip Laki-laki Yang Tidak Ke Masjid Laki-laki Tidak Ke Masjid Tidak Usah Disebut Laki Solehah Tetapi Tidak Jantan Nah Hadirin Sekalian Jadi Kalau Ada Masalah Itu Yang Kita Pikirkan Itu Bukan Sibuk Memikirkan Solusinya Saja Tapi Memikirkan Bagaimana Allah Menolong Kita Itu yang Benar Bukan Saya Memecahkan Masalah Tapi Bagaimana Saya Ditolong Allah Memecahkan Masalah Bagaimana Saya Bayar Hutang Bukan Bagaimana Allah Melunasi Hutang-hutang Saya Bagaimana Saya Menjadikan Anak-anak Jadi Soleh Bukan Bagaimana Allah Menolong Menyelehkan Anak-anak Kita Kadang Takut Misalkan Takut Oleh Anjing Yang Takut Digigit Anjing Seharusnya Takut Allah Mengizinkan Anjing Menggigit Kita Bukan Takut Celaka Tapi Takut Allah Tidak Melindungi Kita Jadi Harus ke Allah Dulu Pemilih Keselamatan Ini Bapak Dari Semarang Sampai Sini Selamat Itu Hanya Allah Yang Nyelamatin Pak Kita Jarang Menyadari Bahwa Selama Ini Kita Bisa Selamat Itu Pertolongan Allah Tiap Hari Kita Pergi Kesana Sini Itu Ada Yang Celaka Di Jalan Kita Kok Enggak Celaka Berarti Allah Melindungi Kita Tiap Waktu Kita Makan Langsung Masuk Ke Saluran Apa Namanya Tenggorokan Kerongkongan Gak Taulah Apa Namanya Pokoknya Selamat Siapa Yang Nyelamatin Ini Itu Ada Yang Tersedak Betul Kita Jarang Menyadari Kenapa Minum Tidak Ngumpul Di Paru Paru Kita Jarang Menyadari Bahwa Kita Setiap Saat Dijaga Dilindungi Ditolong Oleh Allah Benar Jadi Pak Bu Jangan Takut Menghadapi Hidup Ini Mau Mau Apapun Nanti Ujiannya Kedepan Bukan Nantang Ya Tapi Takutlah Kita Tidak Ditolong Allah Jadi Yang kita Pikirkan Setiap Waktu Kualitas Ketakwaan Kita Lihat Masalah Dalam Keluarga Misalkan Punya Usaha Kenapa Usaha Begini Solusinya Ketakwaan Kita Benar Benar Tidak Yakin Ke Allah Kita Udah Benar Benar Tidak Mengamalkan Apa Yang Allah Suka Kita Benar Benar Tidak Menjauhi Apa Yang Allah Tidak Suka Nah Salah Satunya Yang Allah Sukai Itu Adalah Menjauhi Hal Yang Tidak Manfaat Makin Terpelihara Dari Hal Yang Tidak Manfaat Kita Makin Takwa Dari Mana Coba Kita Usut Dari Atas Dari Pikiran Kita Kita Sering Tidak Memikirkan Hal-hal Yang Tidak Manfaat Kenapa Segala Urusan Kita Pikirkan Sedangkan Allah Yang Harus Kita Tafakuri Tidak Kenapa Tetangga Beli Mobil Kita Pikirkan Dari Mana Uang Mukanya Berapa Kali Cicilannya Itu Mobil Bekas Atas Siapa Mau Apa Kenapa Kita Harus Menyelidiki Menyelidiki Masalah Masalah Orang Yang Bukan Tanggung Jawab Kita Kalau Kita Mau Mikir Manfaat Tidak Pikiran Ini Yang Saya Pikirkan Ini Manfaat Tidak Itu Tanya Udah Mikir Yang Manfaat Apa Yang Bisa Membuat Kita Makin Ingat Allah Yang Membuat Kita Makin Taat Kepada Allah Yang Membuat Kita Makin Yakin Ke Allah Ilmu Banyak Pikirkan Zikrullah Banyak Pikirkan Apa Yang Allah Sukai Kalau Enggak Suka Udah Sebel Banget Orang Itu Menghina Saya Udah Mengapain Kita Mikirin Dia Tapi Dia Menghina Saya Terus Udah Tuhan Kita Itu Allah Apa Yang Harus Kita Lakukan Kepada Orang Yang Menghina Kita Apa 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 Maafkan Selesai Orang Menghina Kita Ijin Allah Bukan Ijin Allah Ada Kebaikan Tidak Di Sana Pasti Ada Nah Itu Yang Dipikirkan Oh Allah Mengajari Saya Untuk Tidak Suka Menghina Orang Lain Saya Dihina Orang Berarti Ini Perbuatan Yang Tidak Boleh Saya Lakukan Saya Dihina Orang Adalah Jangan Jangan Ini Karena Saya Suka Menghina Orang Sehingga Ini Menimpa Saya Tuh Begitu Jadi Mikirnya Positif Sesuatu Yang Jadi Amal Soleh Mata Hati-hati Hadirin Orang Indonesia Lima Setengah Jam Buka HP Berbahagialah Yang HPnya Jadul Sehingga Membosankan Yang HPnya Canggih Makin Bagus Makin Cepat Kuotanya Banyak Internetnya Cepat Disini Bisa Menguatkan Iman Melemahkan Iman HP ini Bisa Membuat Kita Jadi Ahli Takwa Atau Jadi Orang Yang Allah Murka Disini Disini Hadirin Yang Punya HP Serius Ini Serius Sekali Karena Berjam Jam Kita Membuka Ini Kalau Yang Kita Buka Hal Yang Manfaat Yang Membuat Kita Ingat Kepada Allah Ilmu Yang Manfaat Disini Penguat Iman Tapi Nafsu Kita Tidak Suka Lihat Yang Baik Baik Nafsu Kita Itu Ngajaknya Lihat Yang Error Disini Gak Tau Kalau Kakek Kakek Masih Suka Lihat Yang Error Kakek 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 Juga Lelaki Ya Udah Berarti Error Juga Padahal Saya Kakek Kakek Juga Mikir Apa Mikirin Apa Kemesjid Si Kemesjid Pakai Kopea Si Kopea Haji Tapi Kalau Lagi Sendiri Makanya Kata Ali Bin Abi Talib Karamallahu Wajah Ada Empat Yang Paling Berat Tapi Paling Besar Pahalanya Salah Satu Diantaranya Ifah Menjaga Diri Dalam Kesendirian Yang Pertama Adalah Memaafkan Ketika Kita Sedang Marah Dan Mampu Membalas Tapi Kita Maafkan Yang Kedua Memberi Berinfak Ketika Kita Sedang Perlu Uangnya Kita Lagi Perlu Ada Yang Lebih Perlu Dan Kita Berikan Itu Top Yang Ketiga Kita Bisa Menjaga Diri Tidak Melakukan Maksiat Ketika Dalam Kesendirian Di Depan Orang Kita Tidak Mau Buka Buka HP Yang Ngeras Ya Kan Si Bapak Ketawanya Menjaga Aku Tahu Aja Gini Pak Kan Ini Maaf Aja Katanya Orang Yang Suka Buka Buka Tayangan Yang Tidak Bagus Itu Disininya Kukunya Ada yang Putih Putih Masa Kukunya Ada yang Putih Langsung Lihat Begini Astagfirullah Saya Dosa Ini Jadi Ada yang Pura Pura Benar Juga Ini Sia Sia Baru Sia 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 Mancing Aja Ini Kakek Kakek Maaf Ya Pak Yang Keempat Berani Berkata Benar Kepada Orang Yang Ditakuti Atau Yang Diharapkan Kita Takut Kepimpinan Gak berani Ngomong Benar Atau Ada Orang Yang Kita Harapkan Bisa Nolong Kita Nah Kita Juga Gak Berani Bicara Benar Karena Takut Kita Tidak Ditolong Nah Kalau Bisa Empat Ini Mantap Itu Ciri Ciri Ketakwaan Seseorang Hati Hati HP Ini Semuanya Harus Menyadari HP Ini Bisa Mendekatkan Kita Ke Allah Bisa Menjauhkan Kita Dari Allah HP Ini Bisa Membuat Kita Lebih Takwa Atau HP Ini Bisa Membuat Kita Rontok Ketakwaan Kita HP Ini Bisa Membuat Kita Jadi Orang Yang Ditolong Allah Atau Sebaliknya HP Ini Kalau Tidak Hati-hati Membuat Kita Jauh Dari Pertolongan Allah Sadari Ini Sama-sama Hadirin Lihatannya Semua Serius Kalau Gitu Mau Saya Jual 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 Beli HP Hadirin Turun Dari Sini Telinga Sebetulnya Hampir Sejajar Ini Ini Bisa Jadi Penguat Iman Bisa Menjadi Perontok Iman Telinga Ini Bisa Membuat Kita Banyak Dapat Pertolongan Allah Atau Sebaliknya Kalau Kita Banyak Mendengarkan Maksiat Apa Yang Diharamkan Allah Udah Jelas Kita Makin Jauh Dari Pertolongan Allah Makin Tidak Tenang Jangan Suka Dengar Gibah Karena Yang Mendengar Dan Yang Berbicara Sama Dosanya Jadi Kalau Kita Dengar Orang Yang Suka Menjelek Jelekan Orang Lain Dan Kita Menikmati Obrolan Itu Walaupun Kita Tidak Berkata Apa-apa Tapi Dihati Jadi Itu Dosanya Sama Hindari Yang Kita Lihat Dan Kita Dengar Yang Membuat Kita Laleh Dan Tidak Disukai Allah Turun Lagi Lisan Lisan Rasulullah Sallallam Pernah Mendengar Ada Bayi Yang Menangis Dan Beliau Mempercepat Sholatnya Berarti Terdengar Khusu Itu Bukan Tidak Mendengar Apa-apa Tuh Kan Berhenti Oh Lagi Enggak Apa-apa Kita Juga Pernah Bayi Benar Masih Mending Ini Nangisnya Di Masjid Kita Nangisnya Di Pasar Lanjut Nah Mulai Ke Yang Berbahaya Lebih Bahaya Ini Lisan Kalau Orang Sudah Banyak Bicara Sia-sia Itu Lebih Dekat Kepada Bicara Maksiat Makin Banyak Bicara Yang Tidak Disukai Allah Makin Jauh Dari Pertolongan Allah Itu Kuncinya Karena Yang Allah Sukai Hanya Dua Falyakul Khairan Aulia Smut Berkata Baik Atau Diam Ini Yang Disukai Allah Ini Ciri Ketakwaan Ini Yang Mendatangkan Pertolongan Allah Bicara Baik Atau Diam Berarti Kalau Kita Tidak Bisa Jaga Kata Kata Kita Banyak Sia-sia Banyak Perkataan Yang Tidak Disukai Allah Artinya Kita Makin Jauh Dari Allah Makin Jauh Dari Pertolongan Allah Bapak Ibu Banyak Masalah Jagalisan Itu Salah Satu Gerbang Agar Kita Ditolong Oleh Allah Bukan Tidak Boleh Bicara Tapi Bicaranya Yang Baik Niatnya Baik Yang Disampaikannya Baik Manfaatnya Juga Baik Kalau Tidak Diam Saja Bagi Yang Senang Ngobrol Siap-siap Hidupnya Banyak Masalah Ya Karena Setiap Ngobrol Itu Sangat Berpeluang Tergelincir 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 Hati Niatnya Jadi Ujub Jadi Ria Jadi Dengki Banyaklah Setiap Kali Ngobrol Itu Hati Akan Main Terus Lalu Perkataannya Bisa Bokong Bisa Ditambah Tambah Bisa Menghina Bisa Menyakiti Orang Bisa Gibah Bisa Fitnah Bisa Dusta Selama Bicara Sangat Berpeluang Kita Tergelincir Hati Juga Tergelincir Kata-kata Dan Itu Artinya Kita Semakin Menjauhkan Dari Pertolongan Allah Kenapa Jadi Diam Karena Disuruh Diam Sepi Dong Kalau Diam Ya Kalau Mau Bicara 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 Saja Itu Perintahnya Juga Bicara Dulu Baru Diam Tapi Syaratnya Bicaranya Baik Dari Semarang Kesini Aduh Jauh Jadi Dekat Nggak Dengan Bicara Begitu Jawab Nggak Jadi Berubah Benar Macet Jadi Lancar Jadi Lancar Tidak Nggak Usah Bicara Itu Aduh Capek Itu Jadi Gimana Salah Sendiri Kenapa Ikutannya Udah Jelas Dari Semarang Kesini Jauh Yang Dekat Dari Semarang Kemana Mas Kemal Seperti Mau Kemekah Aduh Sembilan Jam Yaudah Cari Yang Sembilan Menit Mau Apa Kita Mengeluh Mau Apa Kita Mencelak Mau Apa Kita Ngerasul Memang Pilihan Kita Mau Pergi Benar Nikmati Capek Itu Penggugur Dosa Badan Sakit Sakit Itu Penggugur Dosa Nggak Usah Mengeluh Tapi Suami Saya Itu Siapa Yang Milih Dulu Tapi Nggak Kayak Gini Suami Saya Ibu Juga Dulu Nggak Kayak Gitu Udah Bicara Yang Baik Saja Alhamdulillah Pengen Pengen Ditolong Oleh Allah Jaga Lisan Jangan Bicara Sekuat Tenaga Kecuali Mikir Dulu Baik Tidak Niatnya Benar Tidak Yang Saya Sampaikan Apa Dampaknya Allah Suka Atau Tidak Makin Jaga Lisan Dan Ikhlas Menjaganya Karena Allah Yang Menyuruh Insya Allah Makin Dekat Dengan Ketakwaan Makin Dekat Dengan Pertolongan Allah Orang Orang Yang Bicaranya Tidak Terjaga Jauh Dari Ketakwaan Jauh Juga Dari Pertolongan Allah Jadi Salah Satu Yang Membuat Hidup Kita Menderita Tidak Menjaga Lisan Kita Sudah Tua Sudah Sudah Banyak Bicara Dari Dulu Ya Kan Sekarang Bagian Diam Nanti Sepi Begini Hadirin Bicarakan Tidak Harus Dengan Kata Kata Dengan Perilaku Kita Sudah Bicara Banyak Senyum Yang Tulus Menyimak Dengan Baik Sifat Yang Ramah Rendah Hati Itu Sudah Banyak Yang Disampaikan Tidak Harus Menjelaskan Segala Hal Dengan Kata Kata Kalau Tidak Sesuai Dengan Kelakuan Malah Jadi Jatuh Jauhi Apa Yang Allah Tidak Suka Jangan Lakukan Yang Tidak 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 Saya Lakukan Kalau Kira Tidak Suka Tidak Tinggalkan Saja Waktu Kita Terbatas Apalagi Yang Sudah Senior Senior Ini Memang Yang Senior Semua Yang Ikut Pensiunan Memang Pensiun Itu Nikmat Besar Dari Allah Karena Jadi Banyak Yang Lebih Soleh Bukan Soleh Mendadak Apalagi Mu'alaf Bukan Itu Kata Kata Yang Tidak Baik Alhamdulillah Diberi Kesempatan Untuk Bisa Cukup Waktu Memperbaiki Diri Benar Makanya Kalau Menjelang Pensiun Harusnya Bahagia Karena Kita Tidak Lagi Terikat Lebih Banyak Oleh Aturan Aturan Yang Kadang Menghambat Waktu Kita Mendekat Ke Allah Dan Yang Paling Berat Itu Kalau Lagi Kerja Itu Kecenderungan Munafiknya Lebih Besar Acting Terus Dunia WI Saja Seakan Akan Mau Dibawa Kemana Dunia Ini Bagaimana Bapak-bapak Pensiunan Rezeki Masih Ada Tidak Masih Pak Alhamdulillah Bagus Dulu Takut Pensiun Ya Sekarang Gak takut Lagi kan Karena Udah Jadi Pensiun Banyak Yang Takut Tua Tenang Aja Kalau Udah Jadi Terima Nikmati Pak Kita Ini Rata-rata Lahir Tahun Berapa Ada Yang Lima Puluhan Berarti Sebagian Sudah Bonus Ya Yang Di Atas 6-3 Bonus Harus Benar-benar Bersyukur Yang Mau 6-3 Ya Siap-siap Saya Sekarang 6-2 Pak Setahun Lagi 6-3 Harus Siap-siap Betul Bisa Lebih Cepat Takut Jangan Mati Oh Jangan Jangan Takut Dunia Ini Mampir Harusnya Harusnya Ya Harusnya Kita Kangen Kepada Allah Harusnya Kematian Itu Sesuatu Yang Kita Rindukan Eh Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Dari Semarang Kesini Pasti Suatu Saat Lebih Senang Pulang Gak Mau Lama Lama Di Sini Ya Kan Ayo Pulang Senang Kayak Haji Aja 40 Hari Kangen Pengen Pulang Ke Indonesia Karena Disana Cuma Mampir Walaupun Menyenangkan Tapi Banyak Yang Menunggu Waktu Pulang Bagusnya Yang Idealnya Begitu Pak Kita Kalau Mau pulang Senang Bekerjumpa Dengan Pencipta Kita Yang Maha Baik Yang Mengurus Kita Setiap Waktu Yang Menutupi Aib Aib Kita Yang Menjaga Kita Siang Dan Malam Yang Kasih Sayang Tidak Pernah Bisa Ditandingi Siapapun Harusnya Kita Kangen Rindu Kepada Allah Harusnya Begitu Tapi Kalau Lihat Bekal Rasanya Merasa Belum Cukup Ini Ada Baiknya Pak Kalau Tahajud Salah Satu Waktu Ditajud Digunakan Begini Pak Kalau Saya Kesorga Nanti Apa Sorga Itu Enak Semua Kenikmatan Ada Di Sana Kebahagiaan Yang Tidak Ada Tandingan Apa Yang Tidak Dimiliki Di Dunia Kalau Kesorga Kita Mendapatkan Segala Yang Terbaik Sudah Begitu Bayangkan Kita Di Kesorga Gimana Senangnya Sudah Begitu Bayangkan Kalau Kita Jadi Ahli Neraka Tubuh Terbakar Otak Kita Mendidih Minumannya Nana Kadang Lahar Kalau Kulit Kita Sudah Angus Kemudian Tumbuh Lagi Tumbuh Lagi Menginjak Barak Api Neraka Saja Otak Kita Mendidih Belum Lagi Buah Jakum Berduri Yang Panas Dicabik Cabik Bayangkan Sudah Itu Pikirkan Bekal Kita Kemana Bawanya Apa Bekal Jadi Kesorga Atau Bawa Ke Neraka Terus Kalau Kita Mati Misal Sudah Berada Di Alam Barzah Apa Yang Paling Kita Inginkan Pak Kalau Bapak Meninggal Terus Ternyata Di Akhirat Kita Minus Apa Yang Paling Bapak Inginkan Ingin Kembali Mau Apa Kembali Pak Mau Apa Kembali Ke Dunia Kalau Kita Udah Mati Dan Ternyata Nggak Cukup Bekal Kita Mau Apa Kembali Ke Dunia Mau Beramal Nah Sekarang Belum Mati Ya Udah Beramal Sekarang Kenapa Harus Nunggu Mati Dulu Mau Kembali Eh Ini serius Hadirin Kalau Kita Mikir Mati Kemudian Kita Nggak Cukup Bekal Kita Masuk Neraka Apa Yang Kita Inginkan Ingin Kembali Ke Dunia Mau Apa Mau Memperbanyak Amal Nah Sekarang Belum Mati Bukankah Sekarang Waktunya Beramal Benar Ini Adik Adik Banyak Loh Yang Mati Muda Ya Jangan Nunggu 63 Ada Yang 25 27 Ada Berapa Usia Sekarang Ada Yang 24 Malah 23 Setengah Demikian Alhamdulillah Jauhi Kesiasiaan Sibuk Saja Dengan Apa Yang Allah Suka Sekuat Tenaga Apa Yang Allah Tidak Suka Udah Tinggalkan Ajalah Tapi Gimana Jangan Gimana Gimana Mau Tidak Ditolong Allah Kalau Mau Ditolong Allah Yaudah Jangan Cari Penyakit Setiap Dosa Itu Beban Setiap Kali Kita Melakukan Dosa Kayak Naruh Beban Disini Dan Kecenderungannya Kalau Kita Melakukan Dosa Dan Masyiat Itu Akan Melakukan Dosa Lainnya Berseri Dan Itu Makin Nekan Ke hati Kita Makin Gelisah Makin Tidak Tenang Kalau Kita Melakukan Masyiat Itu Makin Malas Ibadah Makin Malas Ke Majelis Ilmu Makin Berat Ke Masjid Udah Pasti Itu Kalau Kita Masyiat Itu Makin Malas Ibadah Makin Malas Nyari Ilmu Makin Malas Ketemu Orang Orang Baik Maunya Ketemu Dengan Ahli Masyiat Lagi Ahli Yang Menyianyikan Kehidupan Terus Dan Makin Jauh Makin Jauh Makin Berat Makin Tidak Tenang Makin Nyesek Hidup Ini Persoalan Kecil Saja Jadi Masalah Besar Tidak Ada Bahagianya Tidak Ada Bahagia Dalam Dosa Tidak Ada Bahagia Dalam Masyiat Tidak Ada Tidak Ada Apa Apanya Tidak Ada Apa Apanya Sama Sekali Bukan Tanda Kemuliaan Mulia Itu Sesungguhnya Yang Paling Mulia Di Antaramu Di Sisi Allah Yang Paling Takwa Yang Paling Enjoy Life Yang Paling Good Life Bahagia Hidup Tenang Masalah Pasti Banyak Tapi Disininya Dibuat Tenang Oleh Allah Lega Rumah Sempit Jadi Lega Disini Uang Sedikit Jadi Banyak Uang Banyak Lebih Banyak Bisa Beramal Soleh Banyak Banyak